Intro Kembali di Aini Sore, pemirsa banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih merendam ribuan rumah warga. Di Pekalongan Jawa Tengah, ketinggian air mencapai 1 meter dan membuat jumlah sekolah diliburkan. Sementara itu di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, ribuan warga harus beraktivitas di atas genangan air dan sebagian lainnya terpaksa mengungsi karena banjir. Banjir besar yang melanda Pekalongan hingga kini belum menunjukkan tanda akan surut. Hal ini karena intensitas hujan yang tinggi dan diperparah dengan luapan air laut atau rop. Sejumlah sekolah terpaksa diliburkan karena ruang kelas terendam banjir. Sementara itu banjir juga masih merendam ribuan rumah di sejumlah desa di Kabupaten Pekalongan. Ribuan warga juga masih bertahan di sejumlah titik pengungsian dengan kondisi yang semakin memprihatinkan. Pengungsi mengeluhkan udara yang pengap serta minim fasilitas umum seperti kamar mandi atau MCK. Para pengungsi juga mulai terserang penyakit seperti flu dan gatel-gatel. Sementara itu di Kabupaten Batang, banjir juga masih merendam beberapa lokasi dengan ketinggian hingga 1 meter. Ribuan warga yang khawatir tak kunjung surut lebih memilih bertahan di pengungsian. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang terbesar karena merendam hampir seluruh rumah warga dan fasilitas umum. Warga pun berharap pemerintah daerah turun tangan secara maksimal untuk membantu meringankan beban korban banjir. Dari Pekalongan dan Batang, Jawa Tengah, Suryuno Soekarno, INUS melaporkan. Terima kasih.